Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel Benmore Consulting nah kali ini kita mau membahas berita yang cukup mengemparkan lah ya jadi baru-baru akhir ini kita mendapatkan informasi bahwa karena kemacetan yang ada di ibu kota ya di Jakarta ada usulan untuk mengubah jam kerja nah bagaimana kita akan menanggapi atau memberikan pandangan nah simak videonya sampai selesai ya nah sebelum masuk materi kita mau sampaikan bahwa disclaimer dulu video ini hanya untuk tujuan edukasi atau berbagi pengalaman video ini hanya untuk atau bukan merupakan nasihat hukum dan kemudian video ini kontennya bisa jadi sudah tidak relevan lagi atau tidak update lagi karena adanya perubahan-perubahan di masa mendatang nah kita juga sampaikan bahwa anda juga bisa menyaksikan live streaming kami setiap hari Sabtu jam 8 malam WIB nah disitu kita akan live streaming membahas tentang hukum seputar hukum anda juga bisa berinteraksi langsung bisa bertanya sharing atau diskusi dengan berkomentar di kolom chat ya nah saksikan live streamingnya setiap Sabtu ya nah kemudian kita masuk materi ya nah karena macet jam kerja mau diubah nah ini memang menarik ya kita dapatkan informasi ini dari salah satu koran elektronik ya jadi detik.com tentunya di sumbernya sudah ada kita sudah cantumkan anda juga bisa nanti baca jadi judulnya adalah Polda Metro mau atur jam kerja di Jakarta Pak Bos Protes nah ini tentu menarik ya kenapa karena di artikel ini atau di berita ini yang di latar belakangi perubahan usulan jam kerja itu adalah karena untuk tujuan pengurai kemacetan nah tentu ini melihatnya hanya dari aspek traffic ya atau lalu lintas atau terkait dengan kenyamanan dalam bertransportasi nah tapi seharusnya terkait dengan hal ini juga dilihat dari aspek yang lain ya dari aspek tentu saja ketenaga kerjaan karena yang diatur itu adalah orang bekerja karena berkaitan dengan jam kerja baik itu dari PNS dengan peraturannya sendiri maupun dari non-PNS yang mengikuti aturan undang-undang 13 undang-undang cipta kerja dan peraturan perunannya nah jam kerja sebenarnya itu sudah disepakati oleh pengusaha pemberi kerja dan pekerja atau serikat pekerja dalam suatu bentuk kesepakatan yaitu PKB atau kalau yang tidak punya serikat yang namanya PP nah disitu masa berlakunya 2 tahun dan dapat direview nah itu tidak bisa sembarangan diubah hanya berdasarkan karena kemacetan kenapa? karena bisa mengubah alur bisnis atau proses bisnis dari masing-masing industri yang ada ya jadi hendaknya benar-benar sebelum mungkin wacana atau usulan ini diputus benar-benar digodok dengan matang plusnya apa minusnya apa lebih banyak manfaatnya atau lebih banyak kerugiannya kemudian sebenarnya untuk mengakali atau mengurai kemacetan ini sebaiknya tidak lihat pada perubahan jam kerja tetapi lebih bagaimana cara kita atau menghimbau atau menekan atau mengakselerasi perusahaan untuk menerapkan WFH atau menerapkan otomatisasi atau bekerja berdasarkan area jadi lokal area work jadi bekerjanya di daerah-daerah situ tetapi dia bisa menjangkau kemana saja karena adanya teknologi katakanlah di daerah tertentu sudah ada semacam kantor-kantor yang memang khusus orang bisa ke lokasi tersebut dari kantor semanapun tetapi secara online dia bisa bekerja ada printer dan sebagainya dia bisa kirim dokumen bisa diskusi dan sebagainya jadi model bekerjanya berdasarkan kluster-kluster area atau mungkin juga memperbanyak WFH juga bisa seperti itu tinggal diatur saja bagaimana pengaturannya toh juga dulu waktu covid kalau kita lihat waktu covid waktu ada PSBB jadi ketika masyarakat tidak boleh keluar kantor dibatasi masuk kerjanya toh pekerjaan juga pada beberapa sektor itu bisa berjalan pada beberapa industri itu berjalan memang tidak semuanya tapi setidaknya ada yang bisa ternyata dilakukan remote dari rumah atau remote dari area tertentu atau pekerjaan-pekerjaan tertentu nah ini yang mungkin harus digalakkan sehingga mengurangi aksesibilitas atau mobilitas dari orang berada di Jakarta terutama pada jam-jam tertentu dimana secara serentak orang itu berangkat kerja atau pulang kerja seperti itu nah mungkin itu ya jadi sebelum masuk ke apa namanya keputusan atau kebijakan atau public policy saya harap ditinjanya benar-benar matang karena tidak hanya dari aspek kenyamanan berlalu lintas saja tapi juga bisa dilihat dari aspek hukum ketanah kekerjaan kemudian juga bisnis yang terdampak dan pegawai yang terdampak ya saya pikir itu mudah-mudahan view ini bisa bermanfaat bisa memberikan juga insight-insight kurang lebihnya saya mohon maaf terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh